Inilah kisah Nabi Ismail yang akan disembelit. Sebelum nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Nabi Ismail kecil lahir dan tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, membantu keduanya, dan menanti perintah-perintahnya. Nabi Ismail juga diketahui sering membantu ibunya menggembala ternak yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu hari ketika Nabi Ismail telah pada umur dewasa selama tiga kali, Nabi Ibrahim selalu bermimpi diperintahkan untuk menyembeli anaknya yakni Nabi Ismail. Ia sempat tak percaya dan mengira mimpi terebut datang dari setan. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai Nabi dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia harus melaksanakannya. Kemudian ia menceritakan mimpi ini kepada anaknya, Nabi Ismail. Setelah diceritakan, Nabi Ismail berkata bahwa hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang benar harus dilaksanakan. Sebagai tanda orang beriman, ia mengaku tabah dan sabar. Tiba hari saat Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ismail tetap tidak ada penolakan dan ingin menuruti apa yang akan dilakukan ayahnya atas perintah ala Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Ismail akan disembeli. Kemudian digantikan dengan seekor domba besar oleh malaikat Jibrium.